Anda menyaksikan headline ini sepukul 15, akibat sakit satu orang pengungsi rohingya yang tinggal di tenda darurat dalam wilayah desa Kulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pdaceh, harus menjalani perawatan medis di rumah sakit Mufit Sigli. Sementara sejumlah pengungsi lainnya juga mengalami penyakit kulit seperti gatal. Sudah tiga pekan pengungsi rohingya, gelombang ketiga yang mendarat di desa Kulam masih menempati tenda darurat akibat tidak ada tempat penampungan. Kondisi pengungsi satu orang dilaporkan mengalami sakit dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit Mufit Sigli untuk penanganan medis. Sementara sejumlah pengungsi lainnya juga terlihat mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal. Kondisi ini terutama dialami oleh anak-anak dan balita. Menurut petugas keamanan di lokasi mengatakan pengungsi yang sakit sudah menjalani perawatan beberapa hari, namun hingga saat ini belum pulih. Sedangkan ratusan pengungsi lainnya terlihat dalam kondisi sehat dan beraktivitas di lokasi penampungan sementara yang diawasi oleh warga Kulam Bate.